hai oke kembali lagi ke channel ys1010 rapi itu mindset bro oke channel ys1010 tempat buku mulia motor-motor ke ini guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini gede radius baru saja selesai modifikasi motor alni Honda Vario 160 guys jadi saya sudah motor Vario 160 berwarna black ya hitam ya hitam dog sudah di makeover nih di bagian headlamp nya dan ada pemasangan kelistrikan lainnya yaitu sucker fixin ya oke motornya sudah di makeover kita lihat seperti ini guys wukil ya nanti kita review lebih lanjut ya lampunya keren banget nih oke sebelum saya mencoba video ini boleh silahkan dukung channel youtube kita ys1010 dengan cara subscribe lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video modif motor yang keren-keren dari kedai radius oke guys ini dia kondisi kedai radius di tanggal 25 Oktober di Klotermalang ya oke oke di jam setengah 8 nih guys setengah 8 malam oke langsung aja kita tanya-tanya benar ya halo 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 oke apa kabar om baik baik alhamdulillah eh atas mana siapa om danar om danar om danar masih kuliah sekolah sepeda kerja ya sekolah 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 di mana om SMK 4 Jakarta SMK 4 Jakarta wow sekolah negeri apa ya negeri negeri oke ini hari ini ada pemasangan apa nih ini lampu proji lampu proji ya lalu apalagi nih saklar ya oke kalau boleh tahu kenapa memutuskan untuk melakukan pemasangan proji nih alesannya apa nih ya biar terangga ya suka keluar-luar juga kalau malem biar penerangannya lebih dapet lah oh gitu suka nitrate juga ya jadi lebih optimal membantu perjalanan omnya ya oke untuk estimasi pemasangannya berapa lama nih dari pemasangan ya dari bulan Oktober dari Oktober ini dapat promo juga ya oke mantap lagi dapat promo ya ya oke oke langsung aja kita review matre Oh, nah, nah. Oke, guys. ini dia, ini Honda Vario 160 milik Om Danar, radius asal daerah Cilincing ya, Jakarta Utara ya oke mantap nih, jauh-jauh dari Cilincing, kita lihat dulu nih guys, akseron moternya ya, perubahan apa aja nih oke, oke untuk shocknya sudah di custom, sudah di update menggunakan shock ATC Extreme ya mantap ya guys, oke shock premium, brand made by KTC, oke tampilannya full black, ada aksen berwarna merahnya juga nih, settingannya lengkap, looksnya lebih elegan ya, dari shocker-nya oke, shocknya presisi dan pas, ukurannya, jadi tidak perlu lagi ada proses penjauhkan bodinya guys, oke langsung PNP ya oke, oh keren ya, oke kita lihat nih guys, oke emblem original Vario 160-nya dilepas sepertinya oleh owner-nya, lalu diganti emblem Vario, tulisannya Jepang ya guys oke, bagus banget ya, bagus banget ya, oke, lalu untuk cover filter sudah diganti menggunakan tipe karbon VTV ya kita lihat nih, di bagian cockpit-nya, oke sepertinya owner-nya request penggantian saklar nih, untuk saklar-nya di custom menggunakan saklar roll fiction jadi, pilihan saklar di daerah-daerah ada banyak ya, ada saklar pusar, ada saklar light tech atau saklar Viet Nam berikutnya, ada saklar fiction nih, oke ini best seller juga nih, jadi saklar fiction mengambil fungsi on-off lampu tamanya guys jadi setelah dipasang, jadi setelah dipasang saklar fiction, lampu tamanya dapat di on-off secara manual, oke melalui saklarnya ya, ada 3 step oke, saklarnya minimalis, namun terlihat lebih keren, lebih gagah ya, dari saklar orinya saklar kanannya masih orinya oke, gak usah pakai lama ya, langsung aja kita nyalakan motornya guys oke, kita nyalakan nih guys, lampu tamanya wow, terang banget ya oke kebetulan ya, owner-nya request bilet Pro-G-nya berbeda ya, dari request yang sebelumnya jadi, output sinarnya ada 3 nih ada putih lalu ada kuning ada warm light ya oke, Pro-G-nya di custom menggunakan bilet Pro-G AS all-waiter nih jadi, sesuai namanya Pro-G-nya cocok di segala cuaca ya ini ada yang warna kuning ada yang warna semi kuning nih, campuran antara warna kuning dan putih oke oke, bagi yang mengikuti video-video YouTube Kedar Reduce-nya ada upgrade lampu tri-color ya kali ini terpasang di lampu bilet Pro-G ini guys cakep banget ya oke untuk merubah warnanya sangat mudah jadi kita nyalakan lampunya lalu kita matikan nih lalu kita nyalakan kembali, warnanya akan berubah ke warna selanjutnya oke ada yang warna kuning ya pakai tunggar nih guys jadi, sudah tidak perlu lagi ada lampu tambahan atau eksternal terinstal di bagian luar ya jadi, output sinar yang warna kuning sudah built-in di dalam Pro-G-nya keren banget guys oke, kita lihat penampakannya di depan ya hasilnya cover gear-nya seperti apa nih Pro-G-nya check it out oke guys, ini dia hasilnya wow, keren banget guys jadi, setelah terinsal lampu double-filet nih headlampnya 180 derajat menjadi lebih futuristik ya lebih keren oke, lampunya lebih mewah juga wow, gokil ya dan ini request-an owner-nya pilihan warnanya bagus banget nih guys lampu double-filetnya di-custom warna ungu oke bagus banget ya wow, gokil ya oke, pilihan tiga sudah jauh mantap oke, untuk setiap retrofit Pro-G di Geda Riders untuk proses awalnya casing, headlamp bagian belakangnya kita bobok ya kita ukur, kita amal seukuran dengan lampu Pro-G-nya kita tempatkan sepresisi mungkin ya di bagian tengah center ya guys oke untuk breakout Pro-G-nya dibuat melalui sistem digital ya yaitu CNC proses jadi hasilnya presisi dan akurat oke, output sinarnya jadi center ya otomatis ya oke kita lihat nih di bagian bingkai Pro-G-nya ada instalasi strut jadi alternatif kedua setelah pemasangan ring Angela ya sepertinya di motor Honda Vardy 160 yang cocok pemasangan strut seperti ini ya keren banget nih guys jadi untuk bilet Pro-G-nya terlihat lebih bold lebih tebal lebih tegas juga ya ada list Pro-G-nya ya kita lihat nih guys Angela-nya strutnya juga dilengkapi dengan Angela-nya berwarna putih wow, gokil ya ini tiba guys oke untuk Pro-G-nya juga sudah dilengkapi dengan electric leveling jadi dapat di adjust table ya guys Pro-G-nya dapat diatur tinggi rendahnya apabila berasa terlalu tinggi atau terlalu rendah oke kita lihat nih sebagai pemanis ada instalasi alis juga ini paketan retrofit Pro-G di gede rada sudah termasuk alisnya ya dan lampu LED 2-in-1 oke ini sebenarnya ada pemasangan alis juga ya alis di bagian scenery-nya kita potong kurang lebih sekitar 10 cm guys kita pasang alis juga warnanya ini sesuaikan dengan konsep headlame-nya nih oke dominan warna ungu dan putih bagus ya oke kita lihat nih guys oke keren banget pokoknya ya untuk lampu utamanya kita tes ya jadi ada tiga nih guys untuk output serana ada tiga kita tes yang nomor satu dulu ya oke ini yang warna putih untuk output serana kurang lebih sekitar 600.000 ke Elvin ya tingkat luminesnya oke seperti ini ya oh sinarnya terang banget guys oke untuk sinarnya lebih terang dari lampu originalnya pastinya oke yang nomor dua kita matikan dulu ya oke ini yang nomor dua warna kuning ya jadi output serannya atau tingkat luminesnya sekitar 3000 ke Elvin oke dapat diandalkan ya terutama di cuaca berkabut atau hujan sinarnya dapat tembus kabut oke lalu yang ketiga guys kita tes untuk yang ketiga warna amber ya atau semi kuning ini dia campuran warna kuning dan putih oke oke kita tes dari awal nih guys step satu di kursor saklar fictionnya seperti ini tampilannya ya jadi tidak performa di total oke lampu senornya masih tetap nyala ya fanboynya lalu di belakangnya masih tetap nyala oke kita tes juga lalu setiga seperti ini guys mantap ya oke berikutnya kita tes fitur senarnya nih oke untuk fitur sen ini dia guys oke jadi ownernya request alisnya hanya satu mode ya mantap leleng kanan oke oke kita lihat bagian stop lemnya nih stop lemnya sepertinya sudah dimodif nih di custom menggunakan led sequential ya oke untuk micanya juga sudah dirubah ke warna smoke gokil ya keren banget ya guys stop lem sekuensial ya oke ini ada semacam motherboard guys oke motherboardnya dipotong mengikuti contour dari stop lemnya kita lihat ada pemasangan lampu led banyak banget nih guys oke jadi untuk stop lemnya ada fitur sen runningnya ya ini posisi standbynya seperti ini kita tes kita tes remnya oke ya itu dia perbedaannya ya ketika di rem bagus banget ya oke gimana nih guys lampunya keren banget ya berikan penilaiannya di kolom komentar oke motornya sudah kita review semua langsung aja kita minta testimoni onar guys oke om denar gimana nih komentarnya nih testinya testinya ya bagus lah mantap di rekomendasi temen juga katanya bagus gitu siap siap oke diberikan penilaian dari 1 sampai 10 ini berapa nih 10 10 oke lampunya suka om untuk menghabiskan biaya modifnya worth it gak nih om worth it lah worth it om lampunya keren banget ya nanti bisa jadi pusat perhatian ya iya omnya masih single atau sudah punya pacar sudah punya pacar oke di sekolah SMA ya om SMK ngambil jurusan apa nih otomotif otomotif wow keren oke untuk motornya bagian lampunya sudah di upgrade ada pemasangan apa lagi nih om project berikutnya project mori pen lah mori pen oke lalu apa lagi nih udah sih baru mau dikonsep dulu ya pastinya ya oke ada pesan-pesan nih untuk radius yang lain nih ya jangan lupa lah disini kalo memasang lampu apa apa gitu lah oke siap siap oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak om danar sudah berjakan ke daerah edus untuk makeover motor Vario 160 kesayangannya ditunggu modifikasi ini bila berkenan bisa info temen-temen ya om iya oke terima kasih banyak om danar hati-hati jalan ya oke guys bagi para radius yang lain bila berminat untuk makeover motor Vario 160 kesayangannya setengah jam ini bisa silahkan muncul ke daerah edus alamat lengkap kami ada di puriweta 1 kotas jangsa yang 7 nomor 58 Cilduk Tangerang patokan ke daerah edus ada di teman halte basway puriweta 1 dan indomaret oke untuk tanya-tanya seputar Rajon Vario PCX dan motorannya bisa silahkan hubungi 0812 822 7 990 oke guys take out rapi itu mindset dulu thanks for watching see you at the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati